selamat menikmati melewati batas, dia akan pindah ke halaman kedua seperti ini disini ada header dan footer nya, jadi ini default nya sheet 1 dan page 1, kalau dia page 2 seperti ini kita bisa close lalu kita bisa atur juga untuk format page nya seperti ini seperti ukurannya, kita mau atur kertas apa atau mau custom, kita bisa atur sendiri disini, dan pilih posisinya misalnya portrait, landscape margin nya seperti kita mengedit dokumen seperti biasa lalu disini ada border juga kita mengatur ketebalan nya dan style nya ini background nya, misalnya kita mau beri background juga bisa, dan disini ada pengaturan untuk header nya kita bisa atur header nya, misalnya kita mau menghapus nya atau menyembunyikan nya, jadi tidak kita pakai disini juga footer juga sama seperti itu bisa kita menaktifkan bisa kita juga atur untuk apa yang kita ingin tampilkan misalnya disini default nya sheet 1, sheet 1 itu yang ada disini jadi ada sheet 1 seperti ini dan ini muncul disini kita juga bisa atur misalnya di tengah mau kontennya apa, di kanon apa seperti ini misalnya kita mau tambahkan juga sheet 1 ataupun kita bisa klik disini ada pilihannya misalnya nama file ataupun lainnya dan disini kalau kita mau custom lagi juga bisa misalnya disini ada text attribute nya pilih font nya font effect dan position ada juga disini ini sheet name yang default seperti itu lalu halaman misalnya kita sebelah kiri mau taruh halaman dan kalau ini halaman halaman-halaman jadi halaman cuma satu ini halaman misalnya ada banyak seperti itu dan ini misalnya di sebelah sini ada tanggal date dan kita beri ketik manual seperti ini lalu kita klik lagi misalnya seperti ini ini untuk time waktu kita bisa custom juga ya misalnya nah seperti ini nah ini yang disini itu tidak mendeskripsikan atau tidak selalu begini tampilnya jadi ini hanya contohnya aja ini berupa formula jadi kita ketik tanggal nanti saat kita memprint itu tanggal kita print itulah yang akan muncul di header atau footer yang sudah kita setting formula nya seperti itu oke kita bisa klik ok footer juga sama seperti itu kita bisa edit juga lalu disini ada pengaturan sheet nya kita mau arahnya mau atas ke bawah lalu atas ke bawah lagi ataupun bisa kanan kiri kanan kiri sekarang kita bisa non-aktifkan footer nya misalnya ini kita non-aktifkan header nya kita aktifkan kita lihat perubahannya kita preview lagi nah seperti ini jadi ada konten yang di header yang di kiri yang di tengah dan yang di kanan ini formula jadi sesuai dengan tanggal kita membuatnya background juga sudah terganti sesuai dengan yang kita atur tadi coba kita mengubahnya menjadi landscape nah seperti ini jadi kita bisa atur lagi agar memenuhi seperti itu kalau sudah kita close dan disini ada batasnya batas yang kita bisa print jadi ini ukuran perkiraan kolom yang bisa di print seperti ini ada titik-titiknya kemudian kita bisa export juga misalnya mau di print tempat lain ataupun hanya sebatas email bisa export as pdf kita bisa atur lagi misalnya mau kualitasnya sebagus apa 90% atau 100% ataupun dikurangi resolusi image nya defaultnya 300 dpi misalnya kita ingin 100 aja atau 150 seperti itu kita bisa sign in with watermark juga misalnya export tutorial kelima .pdf dan kita buka dengan document viewer nah seperti ini ada watermark juga kemudian jika dirasa watermark terlalu besar seperti ini bisa kita perkecil kita close dulu kita kembali lagi ke filenya file export lalu di sign in watermark ini kita beri spasi misalnya 12 nah seperti ini kita export kita beri nama yang kelima 2 misalnya dan kita buka kembali dia sudah kecil seperti ini oke sekian video kali ini kita akan lanjut di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati